Intro Bangun bagi langsung sarapan Sebelum pergi mencarikan Hati tergerak untuk ucapkan Salam pembuka untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladhi arsalal rasulahu bilhuda Wa dinil haqqi liudhirahu ala dini kulli Wa kafa billahi syahida Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad arrasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Segala puji bagi Allah Kami memujinya memohon pertolongan dan ampunan Hanya kepadanya Kami berlindung kepada Allah Dari kejahatan diri-diri kami Dan kejelekan amal perbuatan kami Tiada kata yang paling indah Yang pantas terucap Dari lisan seorang hambanya Kepada zatnya yang maha agung Ya Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita sebagai hambanya Harus selalu bersyukur Agar tidak termasuk orang-orang yang kubur Agar Allah tidak menghancur Lemburkan layaknya umat yang telah hancur Karena pujian dan rasa syukur Hanya kita tunjukkan kepada Robb semesta alam Yang tidak pernah tidur Para dan juri yang kami hormati Dan ta'zimi Dan panitia lomba olimpiade Da'i da'iyah Yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Dan teman-teman sebangsa Tanah air Indonesia Yang kami Cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Gak punya pacar Punyanya sahabat Apa kabar teman-teman Sehat Dalam kehidupan kita di dunia ini Petunjuk yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui rasulnya Sangatlah penting sebagai pedoman Untuk menuntun kita Ke arah kehidupan yang teratur Dan terarah Terlebih Di tengah perubahan zaman Yang sangat cepat Dan di era globalisasi Informasi seperti sekarang ini Petunjuk dan tuntunan Yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui rasulnya Harus kita pegang Lebih kuat lagi Karena kita bisa rasakan bersama Dunia sudah tak ada lagi Batasan waktu Maupun tempat Mulai berbagai macam penemuan Dan inovasi Alat-alat elektronik Semakin hari Semakin canggih Apa yang sedang terjadi Di ujung dunia Kita bisa mengetahuinya Hanya dalam hitungan jam Menitbahkan detik Ada pepatah bijak Mengatakan seperti ini Dengan teknologi Hidup menjadi mudah Dengan seni Hidup menjadi indah Dengan agama Hidup menjadi terarah Di dalam sunyi Penuh kedamaian Doa kita tinggi Doa kita terbang tinggi Ke langit biru Dengan hati yang bersih Dan penuh keikhlasan Semoga petunjuknya Selalu menyertai kita Kita sebagai umat Islam Harus selalu memegang teguh Agama Islam Untuk Menghadapi perubahan dunia Saat ini Apalagi saat ini Sudah banyak Pemahaman-pemahaman Agama Islam Yang menyesatkan Dan rusak Dengan motif Memprovokasi Menyerang Dan menyalahkan Orang lain Maka Jagalah keluarga Dan diri kita Dari pemahaman-pemahaman Tersebut Agar keluarga Dan diri kita Terhindar Dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Tahrim Ayat 6 Yang berbunyi Yang artinya Hai orang-orang beriman Jagalah dirimu Dan keluarga Dari api neraka Oleh sebab itu Kita harus Memegang Teguh agama Islam Karena kita itu Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Harus memegang Teguh agama Islam Kita harus Selalu menjadi Orang Indonesia Yang beragama Islam Bukan orang Islam Yang hanya tinggal Di Indonesia Karena Bangsa Indonesia Memiliki kultur Budaya Yang berbeda-beda Jangan sampai Kita Meninggalkan Budaya-budaya Indonesia Ada pantuni Untuk penonton Dengerin Dari Itali Ke kota Bosnia Jangan lupa Belajar bahasa Boleh ikut Kemajuan dunia Tapi ingatlah Budaya bangsa Kesimpulan Yang dapat diambil Dari pidato ini Adalah Kita harus Memegang Teguh agama Islam Yang telah Diajarkan oleh Allah SWT Melalui Rasulnya Dan Mempertahankan Budaya-budaya Indonesia Yang kita miliki Saat ini Agar Tidak tergantikan Oleh budaya-budaya Asing Maupun luar Goreng ikan Di hari raya Digoreng terpisah Jangan sekaligus Cukup sekian Teramah saya Semoga mendapat Nilai yang bagus Demikian Apa yang dapat kami Sampaikan Apabila ada salah kata Kami mohon maaf Sebesar-besarnya Karena saya lagi-lagi Memang selalu disalahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa